Bang Usman, Pak Usman, PhD Candidate, apa yang Anda temukan, Anda tentu menelisik lebih dalam dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang terjadi dengan Indonesia dalam konteks polarisasi karena politik identitas? Saya meneliti populisme Islam di Pilkada DKI, dan populisme Islam itu tentu saja berawal dari politik identitas, dalam hal ini politik identitas agama. Nah hasil penelusuran memang saya membandingkan Orde Baru dengan Orde Reformasi. Kalau Orde lama memang tadi ada demokrasi liberal dan lain-lain, semua identitas keluar di situ, tidak mengapa begitu kan. Nah cuma memang kalau kita lihat politik identitas itu menguat di era reformasi. Ya karena tadi demokrasi memang memberikan ruang, ya tinggal lagi persoalannya adalah bagaimana mengelola identitas-identitas itu. Dia bisa dikelola secara politik dengan tiga instrumen sebetulnya. Yang pertama adalah policy, kebijakan, politik, kekuasaan, dan politi. Politi itu lebih ke etika, begitu. Nah ada kebijakan-kebijakan yang mengelola politik identitas dengan sangat bagus. Misalnya ketika di masa Presiden Gus Dur dan Ibu Megawati bagaimana meresmikan Konghucu sebagai agama resmi. 2000-an awal ini ya? 2000-an awal. Ini kan saya kira kebijakan atau politik identitas yang bagus, diapresiasi begitu. Ya tetapi ada yang menyebabkan polarisasi, itu tadi. Itu kalau dia menggunakan menonjolnya itu politiknya, merebut kekuasaannya itu yang menonjol dengan mengabaikan politi. Politi itu etika. Nah kira-kira seperti itu. Nah itulah yang terjadi di sejumlah pilkada dan juga di pilpres terutama 2014 dan 2019. Nah menarik kalau ada yang mengatakan bahwa kalau ada perbedaan identitas di antara kedua kandidat, maka muncullah politik identitas itu. Apakah sekadar mereka seperti itu? Ya itu makanya saya mau cerita. Di 2014 itu identitasnya sama-sama Islam. Tapi dimainkan juga politik populisme Islam itu di 2014 dengan tuduhan calon Presiden A itu beragama Kristen, keturunan Tionghoa dan lain-lain. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan kalau berbeda ini kemudian tidak bermain politik identitas agama begitu. Nah betul tadi kalau saya tanya ke para narasumber, Anda memainkan politik identitas di pilkada DKI tidak? Tidak ada yang menjawab, ada narasumber yang nanti saya akan tunjukkan di sidang nanti. Top-top banget lah pokoknya. Ya top-top banget lah ini. Saya asumsikan mereka adalah pelaku yang paling tinggi. Mereka tidak pernah mau mengatakan bahwa saya memainkan itu begitu. Buktinya saya ikut juga kok menurunkan sepanduk yang melarang, menyolatkan orang Islam yang memilih kandidat tertentu. Kalau ditanya gak ngaku faktanya? Dia ikut menurunkan itu. Kalau ditanya gak ngaku faktanya? Dan saya percaya dengan itu. Saya percaya dengan itu. Tapi ketika saya tanya, ini lagi kembali mengelola. Di Amerika itu juga terjadi. Tapi terus bagaimana mengelolanya di pertarungan Nixon dengan Kennedy misalnya? Itu kan mayoritas dengan mayoritas Kristen, Protestan dengan minoritas Katolik. Waktu itu cara mengelolanya? Ya salah satunya adalah Nixon tidak mau menggunakan politik identitas agama. Itu saya ingat benar kutipan dia mengatakan kepada ajudannya namanya Pete Hannigan. Dia bilang, Pete pemilu sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir, ini baik bagi Amerika walaupun buruk buat kita karena kita tidak mau menggunakan agama kandidat sebagai strategi. Dia bilang seperti itu. Di pertarungan antara McCain dengan Obama, itu juga terjadi ketika seorang peserta kampanjanya McCain itu bilang Obama itu keturunan muslim, teroris, dan seterusnya. Tapi McCain bilang, ibu salah. Obama itu warga negara Amerika Kristen dan dia warga negara yang baik. Yang sekarang sedang mencalonkan menjadi presiden. Nah waktu itu saya tanya kepada narasumber saya, kenapa Anda tidak meniru Nixon dan McCain? Lalu jawabannya apa? Nixon menang atau kalah? McCain menang atau kalah? Jadi itu jawabannya. Kalah-kalah. Kalah dua-duanya. Kenapa Anda tidak secara terbuka menolak itu? Menolak itu begitu loh. Saya tanyakan seperti itu. Lalu saya tanyakan kepada narasumber lain yang garisnya sama. Kenapa Anda tidak terbuka menyatakan menolak politik itu sebagaimana McCain dan Nixon? Kami kontraproduktif melawan gelombang yang besar. Gelombang apa? Gelombang ujuk rasa berjilid-jilid itu. Artinya apa? Bisa kita simpulkan ini ada elit yang memang sengaja menggunakan itu tetapi ada yang mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau dia tidak melakukan, tapi dia mendapatkan keuntungan maka dia menikmatinya. Menarik. Artinya apa? Memang kuncinya ini ada di elit. Kuncinya di elit bagaimana dia bisa mengelola politik identitas ini dengan baik, dengan policy yang bagus. Begitu ya.